Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pelombok 3 beranggotakan Saya sendiri umat bagus berima Saya Andresia Fandi Saya Andresia Butra Saya Fandi Handika Saya Fandi Rawat Di sini kami akan menjelaskan power train dari M36C Hydraulic Reservator Untuk memenuhi tugas uas mata kuliah Intermediate Power Train System Selamat menyaksikan Pada M36C ini adalah Hydraulic Reservator Yang menggunakan wheel pada track nya Jadi juga menggunakan track ya Seperti biasa ini menggunakan wheel ke roda Di sini juga kontennya tetap sama Karena dia ada bucket yang digunakan untuk menggali atau menambang dan menangkut load Ketika travel pedal ditekan untuk maju mundur Pilot wheel menggeser travel control valve ke main control valve Untuk mengarahkan oleh suplai pompa pertama ke motor travel Tergantung pada kesempatan yang dipilih Pilot manifold yang berisi kontrol shift transisi dan kontrol reparking Akan mengarahkan oleh pilot untuk melepaskan salah satu coupling transisi Kedua coupling transisi diaktifkan dengan kegas Tenaga mekanik dari travel motor diarahkan ke transisi Transisi mengarahkan front axle dan rear axle Saat travel pedal ditekan sepenuhnya ke depan Dan pressure switch di bawah pedal diaktifkan Mesin dimasukkan ke dalam mode travel Komponen hydrostatic powertrain M1300C Yang pertama adalah Hydraulic pump, main control pump, travel motor, transmisi, differential steering dan final drive Tapi jauh lagi Ini adalah komponen powertrain pada M1300C atau wheel hexamator Disini menggunakan hydraulic drive drive Salah satu jenis powertrain dengan menggunakan prinsip hydrostatic Untuk menggunakan hydraulic motor sebagai penerus tenaga Bukan menggunakan hydrostatic Bukan menggunakan hydrodynamic seperti pada unit sebelumnya Komponen utamanya adalah Hydraulic pump, hydraulic motor, transmisi, differential dan final drive Singkatnya Putaran dari engine akan digunakan untuk memutar hydraulic pump Yang dimana akan menghasilkan aliran fluida untuk menggerakkan hydraulic motor Di hydraulic motor Fluida yang diterima akan dirubah dari tenaga hydraulic menjadi tenaga mekanis untuk menggerakkan transmisi Pada transmisi, putaran yang diterima akan diatur dari segi kecepatan pelaran atau arah gerak dari torsi, direction dan speednya Pada differential, putaran tersebut akan dibagi yang memungkinkan roda di kiri dan kanan berputar dengan kecepatan yang berbeda Pada final drive, putaran dari differential akan ditingkatkan torsinya dan baru diteruskan ke wheelnya atau rodanya Komponen hydrodynamic pump Komponen hydrodynamic pump Komponen hydrodynamic pump Yang pertama ada Fine drive pump Swing charge pump Swing pump regulator Swing pump actuator Mine hydrodynamic pump Sweat splat Angle exchanger Mine pump control Swing pump Oil filter For swing charge pump Dalam hydrodynamic pump Grup terdiri dari main hydrodynamic pump dan swing pump Main hydrodynamic pump dihubungan ke engine flywheel Melalui flexible coupling swing pump Terhubung ke ujung main hydrodynamic pump Main pump adalah 4 tipe piston yang memiliki Sweat splat yang menggunakan sinyal tekanan pergeseran daya Dari reducing valve proporsional untuk mengatur output Horse power hidrolik dari pump Sensor switch splat digunakan untuk mengirim sinyal ke ECM mesin Swing pump dua arah Dengan perbedaan variable dan switch splat Swing pump berbeda pada perbedaan 0 ketika sistem swing berada dalam netral Swing pump akan menaikkan gaya di setiap arah Yang tergantung pada swing Swing proporsional Pilot limiting solenoid pump mengatur host power output dari swing long Swing charger pump dipasang Di bagian belakang swing pump Car pump menjaga sistem swing di bawah tekanan dan Car oil digunakan untuk pendingin dan dikulmas Venday pump condong ke swing charge pump Hydraulic pump internal komponen Pump group komponen Swing pump ditunjuk Ditunjukkan di sini dalam posisi netral Mind pump berada dalam posisi upstroke dan bomb up mempertahankan aliran yang konstan Flexible coupling menghubungan mind pump ke flywheel engine Swing pump terhubung ke drive sub mind pump Dengan menggunakan splint coupling Swing charge pump digerakkan dari ujung swing pump Sweat splat untuk main pump Dinyatur oleh piston sudut minimum dan piston sudut maksimum Tekanan suplai pompa diarahkan ke piston sudut maksimum setiap saat Untuk menghancurkan kompa pump kontrol group Mengarah tekanan pump suplai yang berkurang ke piston sudut Minimum yang lebih besar Mind control pump Konfigurasi standar mind control pump Terdiri dari control pump yang mengontrol sistem berikut Yang pertama boom led switch Sirkuit dilengkapi dengan pressure compensator Pressure compensator Bekerja bersama untuk mengendalikan aliran ke sirkuit Kompensator tekanan mengirimkan tekanan port Kerja tertinggi atau tekanan beban ke pompa utama Tekanan sinyal tertinggi digunakan untuk mempertahankan penurunan tekanan yang sama di semua sirkuit yang dilaktifkan Boom dan stick dapat dilengkapi dengan opsional drive reducing pump atau lowering control pump Drive control pump dipasang pada mind control pump sedangkan lowering control pump dipasang pada silinder Kembalikan aliran minyak melalui pendingin ke tanggi Kecepatan kipas dikendalikan oleh proporsional solenoid Solenoid dikendalikan oleh ECM mesin Main control pump menggunakan back pressure pump untuk mengatasi pengembalian oil Ini membantu mengontrol silinder ketika gravitasi dapat menyebabkan kondisi over running Bypass check pump memungkinkan oli balik mengalir langsung ke filter balik Kehaliran balik melebihi kapasitas pendingin Netral position Kontrol pump pada posisi netral ditunjukkan pada gambar 9 Kontruksi pump yang terisi serupa dalam desain dan operasi Komponen utama ditambilkan Kontrol pump adalah close center Cut-tube control dioperaskan pilot dengan individual Kompensator pump di setiap pump Dua set reducing pump terletak di ujung 10 cut-tube control Sub reducing pump memungkinkan 10 control untuk perlahan dan kembali ke posisi netral Kumparan memiliki travel limiter screw Yang digunakan untuk membatasi perjalanan maksimum kumparan Travel limiter screw juga digunakan untuk membatasi aliran maksimum melalui pump Setiap ketuk memiliki dua kombinasi line relief dan make up pump Pengaturan tekanan dari setiap line relief power dapat disesuaikan Gatuk kompensator mempertahankan diferensial tekanan yang dikendalikan di seluruh 10 control Untuk mengontrol aliran ke sirkuit Jika lebih dari satu sirkuit digunakan pada satu waktu Sirkuit dengan tekanan port kerja tertinggi digunakan untuk mengatur aliran melalui setiap kartuk kontrol Katuk kompensator juga bertindak sebagai katuk penyelesaikan untuk membandingkan tekanan port kerja untuk sirkuit yang berbeda Katuk kompensator juga mengirim tekanan sinyal kembali ke pompa utama yang sama dengan tekanan rangkaian tertinggi Sinyal sensor beban ditunjukkan mengalir ke kartuk kontrol pada ilustrasi 5 Sinyal sensor beban bekerja dengan pegas di atas kartuk kompensator untuk memindahkan kartuk kompensator ke bawah Eskapator M316C memiliki sistem hidrolik yang mirip dengan sistem kompensasi tekanan prioritas Proposional yang digunakan pada produk terbilang lainnya Katuk kontrol yang ditunjukkan pada jam K9 menggabungkan komponen-komponen berikut Kedalam satu komponen yang disebutkan tub kompensator Yaitu kontrol aliran, duplikasi sinyal, dan resorver High pressure control valve Ketika pilot pressure valve kontrol spurt ke kanan Pump supply oil mengalir ke feeder bisect Kompensator valve bergerak ke atas untuk menyediakan sinyal oil Untuk membuat check valve tidak duduk Oli mengalir di sekitar bahan tambahan kontrol spurt ke sirkuit Kembali oli dari sirkuit yang mengalir di sekitar spurt ke teki Low pressure control valve Ketika sirkuit dengan tekanan yang lebih rendah diaktifkan pada saat Yang sama dengan sirkuit dengan tekanan yang lebih tinggi Sinyal tekanan Tekanan lebih tinggi diarahkan ke spring chamber Di atas flow kompensator valve Supply only dalam feeder bisect Mendorong ke atas pada kompensator valve Sampai saluran di bawah kompensator valve terbuka Aliran rumah diarahkan melalui loncet pump ke sirkuit Travel position Travel fast full berisi 2 reducing pump Menjaga travel sirkuit Terisi penuh dengan oil Treasure reducing pump Bahwasanya tekanan minimum dalam garis di shop adalah 1500 kPa atau 218 PSI Bahkan selama operasi menurun dalam posisi netral Aliran kompa diizinkan masuk jalur forward dan reverse Tekanan di 2 saluran Tekanan di 2 saluran meningkat sampai tekanan mampu mengatasi kekuatan spring di spresur Pressure reducing pump Pressure reducing pump Pressure reducing pump bergerak ke mentoring position Mempertahankan tekanan pada jalur forward dan reverse Pada nilai pressure reducing pump Drive motor atau motor travel Pada M316C Wheel Extravator menggunakan hydrostatic powertrain Hidrolik pump digunakan untuk mengarahkan oli menuju ke motor travel atau drive motor Yang kemudian akan digunakan untuk mengubah gaya hidrolik menjadi gaya mekanis Yang kemudian akan diteruskan ke transmisi Tekanan pada sistem travel dari travel valve nomor 7 Akan menggerakkan servo piston nomor 1 ke atas Yang digunakan untuk secara penuh mendestrok motor untuk kecepatan maksimum Untuk mengabsurkan motor Diperlukan peningkatan tekanan travel system yang bekerja pada shift piston nomor 2 Untuk menggerakkan shift piston nomor 2 ke atas melawan spring Tindakan ini akan mengarahkan oli ke atas servo piston nomor 1 Untuk bekerja pada area piston yang lebih besar Jika creeper solenoid dienergize Maka pilot oil dari pilot manifold Diarahkan ke lower portion dari shift piston nomor 2 Pilot oil akan menggerakkan shift piston nomor 2 ke atas Yang akan melawan spring Tindakan ini akan mengarahkan aliran oli ke atas servo piston nomor 1 Untuk secara penuh mengakstropkan pump Sistema biliyor Terasa di dalamnya Sudah mengarahkan ke atas servo MengMelupik Pertamaian Lone Sistema tidak ada di anggap Tidak ada di anggap Bersilom Tidak ada di anggap Tidak ada di anggap Tidak ada di anggap Tidak ada di anggap servo piston untuk mengontrol sudut suak kelet piston over speed valve mengontrol over speed piston over speed valve mengontrol speed piston travel brake membatasi aliran oli balik dari motor travel menuju ke taiki travel brake membatasi aliran oli balik dari motor travel untuk menjaga mesin dari over speed disini saya akan menjelaskan apa itu, misalnya bass stroke nya pertama, aliran dari travel part disini, kemudian ke shuttle disini saat itu menjaga aliran oli balik patenki kemudian disini disini servo piston mengatur servo piston di servo piston kenapa disebut dash stroke dash stroke yaitu saat kondisi servo pad nya minimal sudut minimal setelah servo sistem nah tentu saja over speed part tertutup jadi kondisi over speed tidak ada kondisi over speed disini disini saya akan menjelaskan forward travel over speed yang dimana kondisi travel motor maju dan mengalami over speed atau kecapatan personal disini travel brake up berfungsi menghalangi oli balik dari motor ke tanki dalam kondisi over speed peningkatan tekanan oli di jalur balik akan menjawabkan over speed valve disini bergeser ke tanah lalu oli mengalir over speed system nah over speed speed turn kemudian bergerak kekini melawan servo piston dimana pass plate di sudut maksimal untuk meningkatkan gaya motor yang berkecepatan tinggi saya jelaskan forward travel with free pass speed dimana travel di kondisi maju dan swap plate nya kondisi up strong nah upslope nya itu berbeda dengan kondisi day stroke dimana upslope itu swap plate nya maksimal ya di sini di sini di sini pada poli pilot nomor 9 nah ini di sini membantu pergerisan penuh shift piston ke kanan agar dapat sepenuhnya mengayuh motor tekanan dalam sistem perjalanan diarahkan oleh shift piston di sini perbedaan luas permukaan 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 servo piston bergerak sepenuhnya kekini ke sudut maksimum di sini kebedaan ini bagiannya sub plate nya melalui sudut maksimum kecepatan travel sekarang dihutupan oleh jemua ayat rupa dari travel hall di sini saya menuliskan cross section of transmisi nah transmisi ini bertipe peletari dua kecepatan terletak di poros penggerak dengan gigi diferensial transmisi ini terlalu komen-komen berikut with this pad plate terdiri dari low speed clutch and high speed clutch berfungsi untuk mengendalikan kecepatan pempa roda gigi internal untuk lumasan cakram dan kontrol inhibitor downshift di sini ada kontrol gigi internal kemudian kombinannya adalah downshift inhibitor downshift inhibitor untuk mencegah perpindahan kecepatan tinggi dari rentan roda gigi tinggi ke rentan roda gigi kemudian di sini ada patut kontrol shift gear untuk memindahkan gigi yang kita akan mengendalikan gigi pertama ketika kesempatan sudah dibeli oli tekanan dari port inhibitor downshift melewati jalur penghubung kesalahan oli no.25 oli mengalir melalui patut perinsal throttle terbuka dan melintasan no.25 kr no.20 piston penerapan tekanan pada piston mendorong plat gas bersama-sama dan kopling terputus kopling kecepatan rendah diaktifkan ketika kecepatan tinggi dipilih oleh tekanan dari port inhibitor downshift k1 lewati jalur penghubung dan membuka pak tol-tol ke area piston penerapan tekanan pada piston mendorong plat gas bersama-sama dan kopling dilepaskan kopling kecepatan tinggi diaktifkan ketika tidak ada tekanan pada saluran yang terhubung K1 dan K2 plat kopling dan catram ditekan bersama pada posisi plat yang terkunci kedua kopling diaktifkan dan rempat penerapan kemudian saya rembaskan transmisi hidrol sistem pada kondisi low speed clutch and gauge below droid pompa pelumasan terhubung langsung ke poros output transmisi dan memasukkan aliran oli dan tekanan terhubung ke poros keluaran pompa dirancang untuk memberikan aliran ke arah yang sama untuk berjalan maju atau mundur ketika kecepatan rendah dipilih dan kecepatan transmisi lebih rendah dari titik downshift pilot oil diarahkan melalui part tube selenoid rem parkir dan transmisi memindahkan selenoid ke piston tekanan gaya bekas untuk shift piston dan tekanan untuk shift folding kecepatan rendah tekanan yang memungkinkan peanut oil mengalir ke clutch kecepatan tinggi atau clutch yang speed untuk melepaskan pada saat yang sama jalan menuju kopling kecepatan rendah atau non-split clutch terbuka ke tanggi kemudian check drop piston ke kanan kopling kecepatan non-split clutch digunakan oleh gaya bekas ini saya membahas ketika kecepatan tinggi dipilih dan kecepatan transmisi pilot oil diarahkan dengan rem parkir seleksi transmisi ke shift piston gaya bekas untuk piston geser menahan piston shift ke kanan yang memungkinkan pilot oil mengalir untuk melepaskan kopling kecepatan tinggi atau height speed clutch terbuka untuk tanggi penyelesaian 38 dan katuk periksa 29 dijelaskan terkiri karena bergas oleh pilot akum motor pistol digunakan untuk memberikan aplikasi kopling yang lembut ketika transmisi dialihkan antara kecepatan kecepatan tinggi gunakan gaya penggas high speed to low speed above downside point ini kondisi saat high speed low speed pemindahan ini jika mesin dialihkan dari kecepatan tinggi shift piston shift piston akan tetap bergeser kiri kanak tekanan di sisi kanan piston resolver hidup di sebelah kanan dan pilot oil diarahkan kondisi kopling kecepatan rendah yang mencegah kondisi agar tidak turun sampai kecepatan berkurang cindak kesimpulannya bergeser dari kebocoran di sekitar piston ke kopling kecepatan tinggi high speed clutch dicegah atau tidak berkelicir disini saya akan menjelaskan steering system M31C escapator yang pertama out atau pilot atau brake pump mengarahkan oli ke steering valve nomor 1 yang kedua steering valve adalah steering metering unit atau MSU yang ketiga ketika steering wheel diputar MSU mengarahkan oli ke steering cylinder untuk steering out atau steering atau brake pump yang pertama out atau pilot steering atau brake pump digerakkan oleh gear di timing cover engine yang kedua out pilot steering brake pump supply oli terdiri dari beberapa komponen yang pertama brake system steering system pilot system medium pressure attachment view under the cap steering matering unit atau MSU dan servis brake pump terletak di bawah cap bagian depan unit steering priority pump dipasang di bawah cap dan di belakang servis ini adalah steering skematik dari M316C out atau pilot atau steering atau brake pump nomor 3 mengirim oli melalui line nomor 9 ke steering priority pump nomor 2 ke steering mentoring unit nomor 1 ketika steering unit diputar aliran oli melalui line nomor 10 dan nomor 11 ke steering pada nomor 12 ketika steering wheel diputar ke kanan oli akan dikirim melalui line nomor 10 dan wheel bagian depan akan diputar ke arah kiri ketika steering wheel diputar ke kanan oli dikirim melalui line nomor 11 dan roda bagian depan Akan diputar ke arah kanan Ini adalah diferensial dari M316C Diferensial di syaf roda depan digerakkan oleh syaf penggeraknya Atau poros penggerak Diferensial di syaf bagian belakang digerakkan oleh di output transmisi Diferensial mendistribusikan kekuatan secara rata ke masing-masing roda Atau torsi secara rata ke masing-masing roda Ketika unit menikmum atau berjalan berbelok Memungkinkan perbedaan putaran satu roda berputar lebih cepat daripada roda yang lain Pada unit ini menggunakan fadar diferensial dari standar Jadi ketika misalkan berputar ke arah kiri Ban roda sebelah kiri akan berputar lebih lambat daripada roda sebelah kanan Dan sebaliknya kan ketika belok kiri roda sebelah kanan akan berputar lebih cepat Daripada roda dari sebelah kiri Final drive pada M316C Seperti yang kita tahu final drive adalah salah satu komponen yang menjadi penurun kecepatan terakhir Dan peningkat torsi terakhir pada power trend sebelum diteruskan ke roda Pada final drive ini jenisnya adalah single planetary yield Single reducing prognetary yield set Dimana menggunakan prinsip prognetary yield set untuk mengubah kecepatan dan torsinya Sebelum diteruskan ke roda Sebelum diteruskan ke roda Dari transmisi kemudian Power dari transmisi akan digirikan ke masing-masing final drive Dan kemudian akan diteruskan ke masing-masing ban atau rodanya Final drive Ilustrasi berikut merupakan final drive atau axle front dan rear pada M316C Komponen utama dari setiap axle itu sama Front axle dipasang dengan universal join nomor 8 Untuk menyalurkan power dari differential ke final drive nomor 1 Maka disc brake system pada steering axle dan rigid axle diaktifkan dengan menekan service brake pedal Jika parking brake diaktifkan dan service brake pedal terkunci Maka parking brake secara sementara tidak akan bekerja Parking brake akan aktif kembali ketika service brake pedal dilepas Jika parking brake dinonaktifkan dan service brake pedal dikunci Maka parking brake akan tetap nonaktif ketika service brake dilepas Jika parking brake diperlukan oleh operator dan service brake pedal masih dalam keadaan terkunci Maka parking brake Maka parking brake akan diaktifkan ketika service brake pedal dilepas Front axle mempunyai multiple disc brake yang terpadu atau integral dengan final drive nomor 1 Torsi disalurkan dari drive shaft ke differential dan planetary carrier yang berlokasi di final drive nomor 1 Multiple disc ini terdiri dari friction plate dan lining plate Ketika brake pedal diaktifkan Tekanan brake diaplikasikan ke brake piston nomor 2 Oleh tekanan oli di oil passage nomor 4 Hal ini akan menekan friction plate nomor 7 dan lining plate nomor 7 bersama-sama Ketika brake dilepas Maka piston spring mengembalikan brake piston nomor 2 ke posisi semula Sekian dari presentasi M36C Kurang lebih maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih